Ada blues bug ya waktu itu DMTV. Akhirnya gue suka banget main blues dan gue coba poli-poli gitar-gitaris yang semacam Hendrix, lebih ke blues rock mungkin ya. Hendrix abis itu BB King gue gak terlalu masuk, waktu itu gue lebih ke blues rock Hendrix, Steve Ravohan, Texas Blues. Masuk ke situ dan sampai ke satu point dimana kayaknya gue gak, gue kok belum sejago mas Gugun ya gitu kayaknya gue main masih gini-gini aja gitu men. Blues gue mulai bertanya gitu, gue mau kemana lagi gitu arahnya, gue gak menemukan koneksinya gitu. Mungkin gue gak bisa se-flawless itu main blues dengan skills mas Gugun atau mas Rama dulu di Indonesia. Rama Satria. Iya. Oke akhirnya gue mulai coba cari-cari sesuatu yang baru lagi sampai akhirnya gue ketemu partner ke band gue, Stella yang sekarang jadi istri gue juga dan gimana. Mungkin bisa duduk tangan sih. Ada di sebelah situ anaknya. Akhirnya itu mengubah banyak hal di hidup gue dan di karir bermusik. Karena gue tau gue harus punya satu karakter yang gue gak mau, gue kedengeran sama kayak orang lain. Gue dan Stella akhirnya kita sering banget jadi ngejam, kita sempet juga main beberapa lagu orang. Tapi kita punya satu space sendiri buat kita ngejam, kita mau ngapain, kita mau coba memasak sound-sound kita. Stella main keyboard, main synthesizer, gue main gitar. Sampai akhirnya gue tertarik sama lagu-lagu yang berbass sound gitu. Yang emang lebih men treat gitar itu sebagai satu instrumen yang untuk complement instrumen lainnya gitu. Mungkin lebih ke yang kita lihat kayak gitar-gitar, gitar-gitar solo yang klasik yang sempet jaya pada masanya. Tapi di saat itu gue mulai bisa melihat diri gue kayaknya gue arahnya agak beda dikit nih. Gue lebih suka eksplorasi sound dibanding gue mempertanjem banyak skill main gitar gue. If it makes sense. Akhirnya gue mendengarkan rekaman-rekaman yang juga banyak eksplorasi soundnya kayak popnya, ada Radiohead, ada dari baru Brian Eno, Roxy Music, FX Twin, musisi-musisi yang sebenarnya banyak gak ngomongin gitar gitu di recordsnya. Tapi dia banyak ngomongin soundnya dan gue berusaha recreate sound-sound itu tapi tetep melalui gitar. Jadi gitar tuh main instrumen gue, tempat gue sekarang gue bisa men treat gitar ini sebagai sumber inspirasi gue. Tapi gue butuh external tools yang lain untuk gue bisa menciptakan musik yang gue mainin di band gue sekarang. Kira-kira relationship gue sama gitar tuh dimulai di saat itu sih. Nanti gue mulai menemukan arah gue mau kemana. Terus kalo dari scholar nya sendiri gimana sih awalnya lo bisa scholar itu bisa masuk industri musik sampe udah bisa main disadrenalin segala macem. Awalnya gimana sih sampe sekarang? Jadi kita berawal dari cover lagu orang. Saat itu cukup menjadi movement yang banyak banget buat band-band tuh platform gue cover lagu orang main di cafe. Kita dulu sempet main di cafe sekitar 4-5 tahun. Dan top 40? Nggak top 40 tapi untungnya waktu itu kita masih bisa coba kulik lagu-lagu yang kayak The Beatles atau 90's alternative yang emang kita juga suka. Dan dari situ akhirnya kita bertahun-tahun mulai bertanya kenapa gue main musik mau apa lagi gitu. Apakah gue udah di tahap yang gue mau kita coba kritis. Ternyata untuk kita berdua waktu itu sebelum scholar ini tercipta kayaknya kita nih butuh karya gitu. Kita nggak bisa main di cafe terus. Meskipun main di cafe tuh gue tau banget itu menjadi sebuah hal yang bisa sustain untuk musisi gitu. Dari segi financial dari segi platform untuk bisa tes kemampuan bermusiknya. Yang terbang lah ya. Terutama juga buat yang terbang. Tapi saat itu akhirnya kita memutuskan buat kayaknya kita harus berkarya nih ayo kita make up. Coba kita tinggalin dulu main cafe nya terus kita coba isolasi diri berbulan-bulan untuk kita bikin lagu sendiri. Ternyata rampung, ternyata bisa. Ternyata kita menghasilkan 5 lagu waktu itu yang kita rangkum jadi sebuah EP. Yang kita distribusikan sendiri sampai akhirnya ada independent label yang namanya The Majors. Itu tertarik untuk mendistribusikan EP kita. Dan memang di saat itu kita nggak main di cafe, kita nggak ada kemasukan lain kalau dari segi financial. Tapi kita ngerasa puas, kita bisa punya karya. Setahun dua tahun berjalan akhirnya kita jadi dalam setahun dua tahun itu kita banyak submit karya kita. Untuk eh gue punya lagu sendiri gue bawa dong main di bar ini atau bar itu. Yang penting gue bisa bawain lagu gue. Paling nggak gue bisa mainin 5 lagu gue, 1-2 lagu cover gitu karena band gue belum dikenal. Akhirnya banyak ditolak, diterimanya lebih sedikit daripada ditolaknya. Ternyata satu dua tahun berjalan karena udah mulai terdistribute kita udah mulai lebih banyak ditolak. Tapi lebih banyak juga diterimanya. Jadi akhirnya kita punya platformnya gitu. Dan semakin banyak yang tau. Terus kita rilis digital. Waktu itu lagu-lagu kita lewat SoundCloud. Akhirnya orang mulai tau dan mulai manggil kita untuk main di festival-festival. Mulai dari Widowfest, Adrenalin. Sampai yang ada di luar negeri dan tur-tur keliling Indonesia lainnya. Tapi berawalnya dari sini. Jadi digital platformnya emang berpengaruh banget buat kalian ya di jaman era digital ini ya. Kayak Spotify, SoundCloud tadi awalnya lu. Mungkin pada saat itu yang berjaya SoundCloud ya. Dan orang-orang yang mau mencoba mengulik musik-musik baru. Yang di luar dari apa yang di cekokin. Yang ada di TV atau yang ada di radio. Banyak orang-orang yang ke SoundCloud. SoundCloud ini predecessor-nya si MySpace lah. Eh sorry, suksesornya MySpace. Sebelum SoundCloud ada, ada MySpace. Tapi si SoundCloud ini ternyata lumayan gede komunitas musiknya. Terutama yang suka dengerin musik-musik independen di Indonesia. Dan dari situ ternyata banyak banget festival kurator yang bikin festival besar. Nyari line up. Itu berdasarkan SoundCloud-nya. Profil SoundCloud-nya. Itu digital platform yang free, yang gak berbayar. Cuman kalau semakin seri kan kita udah punya iTunes, udah punya Spotify. Kita punya banyak banget streaming platform yang lain. Yang juga menjadi salah satu apa ya. Titik pokok pendistribusian musik. Untuk bisa dijambah banyak orang. Gitu. Ya menurut lu wajib gak setiap band-band indie sekarang punya Spotify. Punya account sendiri buat Spotify. Untuk bisa di-discover. Pada prinsipnya sih kalau gue melihat musik itu semakin gak usah lu lu jangan membatasi titik pendistribusiannya gitu. Semakin banyak yang bisa lu jamah platformnya ya semakin baik. Akan semakin banyak kemungkinan orang yang ada gerib. Jadi intinya semakin banyak bisa masuk SoundCloud atau Spotify atau Apple Music atau apapun itu platformnya. Jangan dibatasi gitu aja sih kalau buat kita sih prinsipnya itu. Semakin banyak pendistribusiannya semakin baik. Oke. Jadi prinsipnya di awal lu gimana caranya musik lu bisa di depan banyak orang dulu awalnya ya? Kalau awalnya mungkin tadi lewat SoundCloud mulai dari digital ya bisa dibilang dari digital. Orang ngeliat di digital terus kita juga waktu itu bikin lirik video sama musik video nekat aja. Ternyata YouTube juga 2011-2012 kayak baru di Indonesia baru-baru apa ya? Baru-baru di game-nya tuh mau memasuki jaman keemasannya. Kalau sekarang kan udah kita udah banyak-banyak influencer, YouTuber yang emang udah ada di era sekarang. Tapi saat itu tuh orang tuh ngeliat YouTube sebagai satu apa ya, sebagai satu platform yang musik-musik baru banyak juga gitu. Di YouTube yang gak rilis di TV atau di radio gitu. Di YouTube tuh TV-nya sendiri gitu. Didiscover-nya kebanyakan lewat situ. Habis itu kita akhirnya orang-orang yang liat musiknya mulai tertarik, mulai tertarik sama kayak gimana sih ini band kalau live-nya. Dan gue band liat ya. Ya itu sih akhirnya kita punya format sendiri yang kita bawain live dan ya sedikit demi sedikit. Mulai dari 10 orang, 100 orang, 1000 orang sampai semakin banyak ya. Terus sekarang lagi sibuk project apa lagi ya? Lagi ada project apa sekarang dengan scholar atau lo sendiri? Kalau scholar band gue lagi proses untuk rekaman di album kedua, album full album kedua. Dan kita juga lagi banyak menginvasi beberapa negara. Kita kemarin main di Tokyo, di Jepang, di Singapore, di Bangkok, Thailand. Dan kita juga ada beberapa planning di tour di beberapa area lainnya di luar Indonesia. Tapi di saat yang bersamaan kita juga lagi bikin album gitu. Oke. Sendiri masih terus pengen berkarya di studio. Terus live-nya juga imbang tapi gak terlalu proporsinya masih lumayan ini lah. Masih lumayan balance. Oke. Nah kan kita nih ngomongin sonic soundnya Rene Karamwene. Ya. Boleh di walkthrough satu persatu biar lo ngapain sih mulai dari gitar, amplifier-nya sampai pedalnya satu-satu. Oke. Jadi seperti yang tadi gue udah breakdown, dimana gue melihat gitar dan tools-tools yang ada di depan gue ini dua arah. Jadi gue gak cuma main gitar aja dan gue berusaha mentranslate ide-ide gue. Tapi gue juga di saat yang bersamaan terinspirasi oleh alat-alat yang ada di depan gue. Dan mereka ini mungkin terlihatnya banyak tapi gue mentript-nya memperlakukan alat-alat yang ada di depan gue ini prinsipnya sebenarnya simple. Simpel banget kayak disini gue punya pedal fast yang pertama dari satu pedal ini gue bisa banyak banget menciptakan sound gitu dari yang tadi mungkin dari dengar. Tapi di saat yang bersamaan gue juga bisa punya sound lain ketika gue switch pickup position, dia bisa cenderung klip. Ini pake apa fastnya? Ini cuma pake fast aja gue udah bisa peng-cover panjang banget. Pake brand apa fastnya? Pake brand apa fastnya? Pake London fast, ini nama maker-nya MJM. Setelah itu gue ada beberapa tools kreatif. Mungkin mulai dari awal ini apa sih? Routing-nya kali ya? Masuk pertama? Pertama fast. Chain-nya? Oh fast dulu bukan tuner dulu? Fast, karena dia acting funny ketika gue taruh fast setelah pedal lain-lain. Mungkin karena impedance-nya harus match sama gitarnya. Dan fast itu cukup manja ya. Fast itu tergantung suhu ruangannya. Kalau dia kena panas, dia bunyinya aneh. Mudir ya? Iya. Jadi fast ini ditaruh di paling pertama. Dan bersyukur juga gue sekarang udah banyak main di atas jam 6 gitu. Jadi gak terlalu banyak ketemani yang panas. Jadi suaranya bisa lebih konsisten. Selamat. Di sini ada EP Booster nih. Cuma untuk meng-enhance signal gue sangat-sangat satu. Exotic ya EP Booster ya? Exotic. Ini kalau kena pake. Ini pake. Lu pake EP Booster ini emang cuma buat naikin volume doang atau buat break up clean lu jadi? Ada hal yang gue suka hanya signal, hanya lewat EP Booster aja. Bahkan ketika kalau dilihat di sini dia tuh bener-bener hampir nol. Dia cuma untuk coloration aja sih si EP Booster ini. Habis itu ada kompresor. Kompresor standar. Kadang gue pake, kadang gak. Cuma seringan gak dipake kompresornya. Tapi gue suka dia ada di sini kalau gue emang butuh. Kalau gue butuh bikin signalnya lebih rata. Mungkin gue akan menaikan, akan engage kompresor ini. Ya setelah itu di sini, ini switcher yang banyak banget gue pake. Tadi mungkin di lagu pertama udah sempet didenger. Jadi si switcher ini memudahkan sekali untuk gue bisa switch preset yang udah gue buat sebelumnya di studio ke live. Jadi gue main lagu udah berdasarkan form dari lagunya itu sendiri. Si switcher ini udah punya kapabilitas itu untuk gue bisa melakukan itu di live. Nah di dalam switcher ini, di chain yang pertama gue punya, punya, di sini Octaver Electroharmonic POG. Ya POG di atas juga ada ya. Jadi si POG ini berfungsi karena band gue ini formatnya trio. Mungkin kalau yang belum pernah dengerin, trio ini jadi terdiri dari gitar, vokal sama synthesizer, keyboard sama bass, synthesizer. Cuman kadang gue butuh riff-riff yang memang butuh grit, butuh attitude. Ini ketika gue tambahkan signalnya dari, jadi gue punya pedal ini. Terus gue bisa combine sama banyak banget hal yang lain. Dan si POG ini juga ada banyak banget fungsinya, selain dia Octaver, nambah Upper Octave atau Lower Octave, dia bisa berfungsi, dia punya filter, jadi gue bisa... Ini bisa jadi creative tool kayak gitu kalau gue main live atau lagi komposisi musik. Di sini ada looper kecil yang tadi gue pakai untuk men-trigger bunyi si POG. Setelah masuk FX Loop 1, gue punya beberapa pedals. Di sini ada Beat Commander, ini game structure lainnya yang bisa... Ini Octaver juga ya? Dia Octaver, tapi dia cuma berlaku Octaver di fret, 10-12. Jadi kalau... Terus dia monofonik, jadi dia nggak bisa translate signal yang polifonik. Dia cuma bisa mainin satu nada aja sih. Dia cuma bisa main satu nada aja sih, untuk riff-riff. Jadi, habis itu ada overdrive pedals. Di sini ada Twin 12. Twin 12 ini emulasi dari Ampli Silverthone. Dan sebelum Twin 12 ada Transparent Overdrive yang untuk... Berfungsi kayak semacam kayak... Bukan mid boost sih deh, lebih ke Transparent Overdrive aja. Lebih ke clean overdrive. If that make sense. Habis itu ada chorus, Julia Chorus. Walrus. Walrus, gue juga gak suka pake dia sebagai vibrato. Lalu tremolo. Abis itu gue punya time-based effects. Striven timeline sama Big Sky. Oh, sorry. Sebelum masuk timeline sama Big Sky, gue punya phaser. Terima kasih. Baru sih, delay pedal dan reverb pedal. Kurang lebih kayak gitu, cuman... Gue juga punya dua looper di sini. Satu digitech yang tadi gue pake sebelumnya. Terus gue punya looperin dari timeline lagi. Jadi gue memakai itu untuk fungsi yang berbeda. Gimana kalau untuk gitar, lo pake gitar apaan aja? Terus samain amplifier loom? Ampli, seringnya belakangan ini gue lagi pake Orange Rocker 32. Yang ada di belakang ini. Karena dia punya capability untuk stereo effects loom. Di mana gue bisa taruh semua pedal-pedal gue yang stereo. Terus masuk ke effects loomsnya dia. Semuanya itu bisa maksimum untuk stereo space-nya. Lebih ke itu sih penggunaannya. Si Orange ini. Sebelumnya gue pake ampli yang cuman accept mono signal. Kalau gitar? Gitar Starcaster. Starcaster ini yang paling versatile, yang paling bisa mengakomodir kebutuhannya. Selain Starcaster, gue kadang kalau live suka boteli. Lalu ada satu lagi gitar. MP90 sih. Go, MP90. Epiphone. Epiphone yang baru itu. Epiphone Century. Itu sih kebanyakan. Mungkin gue satu atau dua gitar. Dua gitar sebenarnya gue cukup kalau di stage. Kalau gue cuma bisa buat satu gitar gue buatnya Starcaster biasanya. Oke. Ini kan settingan panggung lo ya. Nah kalau settingan lo, kalau recording kayak gimana? Lo pake perangkat apa aja kalau recording gitar? Kalau recording kurang lebih kalau pedals-pedals. Gue ada beberapa pedals tambahan. Kadang gue juga suka pinjem pedalsnya Stella. Pedals yang dia pake untuk synthesizer. Cuman kalau pedals, basically ini yang ada disini. Tapi urutannya suka gue ubah lagi kalau masuk ke studio rekaman. Misalkan gue masukin fast dulu sebelum, eh sorry. Pok dulu, octaver dulu sebelum fast. Gue kadang-kadang suka eksperimen sama rootingan yang berbeda sih. Kadang reverbnya atau delaynya gue taruh sebelum distortion atau fast untuk sonic texture yang beda-beda lagi. Kayak gitu. Terus kalau rekaman lo pake apa? Kayak Universal Audio juga ya? Kalau rekaman, kebanyakan Universal Audio Apollo. Karena disitu ada banyak banget juga plugins atau ampli emulation yang versatile. Dan untuk ampli emulation-nya bener-bener bisa mengalbumode rasanya yang gue mau. Jadi album-album lo selama ini udah pake Apollo ya? Apollo semua, kebanyakan. Karena kita recording, jadi menunggu Skolor ini kita suka. Lo kalau recording di studio atau di rumah? Ya jadi kita tuh suka buat satu space sendiri yang non recording studio. Mungkin kadang kita suka ke tempat di desa mana gitu, di Bali atau di mana pun itu yang bisa kita pake untuk rekaman. Tapi gak perlu studio. Jadi kita kadang Apollo ini yang bisa mengakomodir kebutuhan kita lah. Di situasi-situasi kayak gitu. Oke. Nah gue pengen tanya, 3 pedal yang bakal lo bawa ke Desert Island? Misalnya lo terdampar di pulau mana gitu, lo cuma boleh bawa 3 pedal. Tiga ya? Apaan aja tuh pedalnya? Kalau 3 pedal, jelas sih pasti gue gak bisa tanpa si fast pedal ini. Itu pedal nomor satu yang gue harus punya. Karena kalau amid amid di stage, semua pedal gue arti ini gak nyala semua. Kan kadang kita suka ada situasi kayak gitu. Pedal gue gak nyala semua nih. Udah direct, colok ampli. Tapi kalau gue punya satu, pedal gue bakal pake si fast ini. Karena dia bisa mengcover kebanyakan kebutuhan sound gue. Pedal kedua, octaver. Si pop ini. Karena dia bisa dibilang kayak octaver tapi dia multi effects. Jadi kebutuhannya juga versatile kalo gue bisa pake pop ini. Abis itu timeline sih. Delay ya? Delay, delay pedal. Untuk nambah texture di lagu-lagu scolor biasanya. Oke. Kalau dari sisi sound, ada yang mau ditanyain gak dari Rene? Gimana sih bisa create sound kayak begitu yang ambiance? Terus yang apa ya? Memukau lah. Teatrical lah kalo lagi di panggung. Kira-kira dia mau ditanyain? Atau settingan rignya dari Rene? Kalau ada mungkin boleh gak kasih tips and tricks buat temen-temen gitaris atau band lah? Gimana sih caranya biar bisa breakthrough lah di kanca musik Indonesia? Pasti banyaknya pertanyaan paling umum sih. Temen masih malu-malu ditanyain. Pastinya, apa ya? Kalo berkaca dari pengalaman gue sebelumnya, Scolor tuh banyak banget punya momen dimana kita tuh terisolasi dari segala kegiatan. Emang kita memfokuskan periode waktu itu untuk berkarya. Jadi dari momen itu akhirnya bisa lahir karya-karya kita yang sampai sekarang ini. Cuma kadang gue juga mengalami waktu itu, Apalagi masih early twenties atau mungkin baru mau masuk usia 20, Kadang kita suka gak sabaran, kadang kita gak memberikan diri kita waktu yang cukup buat berkembang. Tapi worth it banget ketika kita mau coba untuk berkarya itu. Coba mengisolasi diri, terus coba apapun yang bisa dikaryakan ya bisa dikaryakan. Itu-itu dulu sih sebenernya. Fokus di karyanya dulu ya? Fokus di karyanya dulu. Pasti akan ada distraksi secara eksternal atau tawaran-tawaran yang lebih menarik yang akhirnya membuat kita terdistraksi dari berkarya. Tapi kalo emang kita serius emang pengen main musik sebagai karir kita sampai mati gitu ya. Ya itu sih harus karyanya duluan yang bener-bener diutamakan. Dan untuk kebutuhan karyanya kalo gue sih punya mindset kayak gitu. Setelah itu nanti akan ada hasilnya pasti. Kalo kita percaya sama karya kita dan kita yakin. Gue yakin banget sih gue melihat dunia industri musik tuh kayak gitu. Kalo lo fokus, lo berkarya, lo serius. Even di jaman sekarang ini masih relevan? Ya masih relevan. Emang kadang instan, kadang enggak gitu. Tapi mungkin yang kita lihat instan atau overnight sukses tuh udah ada cerita panjang banget juga di belakang ya kan. Jadi mungkin yang bisa gue share gitu ya. Kalo berdasarkan pengalaman skala. Oke. Mungkin Rangga mau ada yang ditanyain? Terdistraksi tadi katanya. Karena kantoran jadi gak diseriusin bandnya. Mari nih ketemu lagi. Halo. Aku mau nanya dong cara ngatasin dapet panggung yang jelek gitu. Apa sih namanya. Alatnya jelek. Tapi lo bisa main tetep bagus, soundsnya enak gitu. Pake efek yang mana atau gimana cara ngatasinnya? Jadi di perjalanan gue bersama band gue skala kita banyak banget ketemu stage yang emang secara backline kurang. Banyak lah pasti. Itu kayak menjadi uji mental. Cuman gak menutup kemungkinan. Bahkan sekarang itu gak menutup kemungkinan bahwa kita akan ketemu stage kayak gitu lagi. Skenario kayak gitu lagi dimana pedal lainnya kurang. Biasanya kalo gue mengatasinya dengan jadi di pedal board gue ini ada satu pedal yang dia udah punya kabinet simulatornya. Jadi kalo memang amplinya misalkan kurang bagus gue bisa colok langsung ke BA. Itu salah satu trik gue untuk mengatasi. Jadi kayak kita tau kita akan menghadapi stage yang kurang secara backline ini kurang baik, kurang supportive sama musik kita. Tapi kita punya pedal satu, pedal yang mungkin bisa jadi solusi gitu kalo ada situasi-situasi kayak gitu. Buat jaga-jaga backup gitu. Kalo disini sih, ini ada reverb. Gue namanya Big Sky ini tuh punya kabinet emulasi just in case semuanya kurang bagus gitu untuk ampli dan lain-lain. Itu aja sih. Dan gak harus kabinet simulator yang mahal-mahal. Ada banyak juga pilihan di atas. Mas gue liat ada Moore gitu, gabinet simulator gitu. Itu bisa jadi satu andalan backup lah untuk mengatasi ampli kurang bagus gitu. Yang penting kita masih bisa represent sound kita at maximum level ya at reasonable level gitu. Kalo gak salah nih gue mungkin berumahan. Kalo gak salah lu pernah manggung tanpa ampli ya? Pernah ya? Ya. Menurut lu better mana? Dengan ampli di panggung, dipiting atau tanpa ampli direct ke FOH? Oke. Ini sih. Ini diskusi yang menarik juga. Ada banyak banget juga temen-temen gitaris yang mengalami situasi ini. Karena kadang kita udah ngerasa solid banget sama penggantinya ampli, direct system. Ada banyak banget juga sekarang efek-efek yang multi-efek yang udah punya semua efeknya dan punya segala jenis ampli emulasi. Kita udah gak usah ragu soundnya udah pasti bagus. Cuman kadang ketika kita udah punya sistem yang solid kayak gitu pun, sebagai gitaris kayak lu tumbuh dengan gue bisa main gitar colok ampli gitu. Ada gitu rasa itu untuk gue berasa ada yang geter gitu di atas panggung ketika gue main gitar, ketika gue engage fast pedal atau distortion pedal. Itu kadang gak bisa tercapture sama direct system. Jadi pros dan consnya aja sih kalo emang lu ngerasa lu bisa kompensasi ego gitarisnya untuk gak main pake ampli. Dimana sound engineernya pasti lebih happy kalo lu gak main pake ampli. Ya go for it, go direct. Tapi kalo gue sekarang-sekarang ini gue lagi suka banget pake ampli di atas panggung. Dan gue udah menemukan formulanya lah untuk amplinya gak terlalu kenceng banget sampe sound engineer gue marah-marah. Tapi gue juga tetep seneng gitu, jadi ya gitu sih by experience kebanyakan. Bahkan lu di panggung gede pake rocker 32 ya? Pake rocker 32 dan itu udah mau akomodir banget. Rocker 32 ini cuman gue micing pake satu mic. Oh lu satu mic aja aja ya? Cuman satu mic aja. Jadi stigmanya kalo panggung gede harus pake kabinet kayaknya itu cuman mitos doang gak ya? Gak harus sih, itu tergantung gitarisnya aja. Bahkan kalo kita liat di era-era 70-an sampai 80-an. Banyak yang kabinetnya itu gak ada speaker-nya gitu. Cuman buat kebutuhan dekorasi aja gitu. Kalo pernah liat foto-foto beredar di internet gitu. Sebenernya kabinetnya yang dipake mungkin cuma dua. 4x12 tapi yang kayak wall off. Or shell or orange. Orange or marshall gitu yang kita liat di dokumentasi saat itu. Jadi ada lagi yang mau ditanya? Mumpah gak ada Renai disana nih. Go for it.. Rangga? Rangga? Kalau Rangga deh lewat cuaca. Malu-malu ya? Malu-malu ya? Malu-malu ya? Sapan bisa main ke Melodya gitu? Tapi statement lu kan pasal Capsule murah gua ada draft 7 Capsule lu kan di Big Sky tuh Big Sky kan gak murah Makanya tadi gua bilang yang di atas itu ada banyak banget pilihan kayak murah di buat 1 juta Kalo ini kan Big Sky ini reverb tapi built-in kabinet simulator Jadi in case panggungnya aneh, gua bisa engage si kabinet simulator ini Ternyata gampang jawabnya, makanya kerja Cari duit ya Bisa beli striment Big Sky Murah tuh relatif ya berarti ya Relatif lah sebetulnya, gantung orangnya Gak tapi intinya banyak banget sih Pilihan gak harus dari Big Sky Bahkan Big Sky juga Ya gak bagus-bagus banget Kabinet simulatornya Tapi itu lebih bisa Kalo dari kacamata gua lebih bisa mengakali Dibanding lu pakai ampli yang sembler Misalkan Ya gitu lah VV-VV 90an gitu Yang kita sering lihat dulu sekarang mungkin gak ada Ada lagi yang mau tanya, saya yakin banget Disini banyak gitaris sebetulnya malu-malu Mau nanya mengenai sound Ini momen yang tepat sebetulnya Kerennya Coba Kerennya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati